Intro Hai everyone, I'm Jella Hari ini kita mau pergi liburan Jadi, ayo temenin aku packing baju Untuk liburan nanti Aku masukin baju aku di koper ini Ini bajunya ada baju Chris dan baju aku Bajunya banyak banget ya Lalu ini ada baju duyung yang akan aku bawa Karena Chelsea nanti mau berenang pakai baju itu Oke, ini aku ambil lagi beberapa baju untuk Chris Ini peliharaan aku yang namanya Chetty sama Cuti Nggak ikut sama kita Jadi nanti dia dirawat sama Ligia Yang belum tahu Ligia itu siapa Ligia itu adalah adik aku Ini aku masukin laptop dan baju duyung Lalu cermin Lalu aku masukin semua skincare aku Kedalam tas ini Oke, ini skincarenya udah semua aku masukin Aku tutup tasnya Dan aku pakai kacamata tapi di kepala Aku juga packing untuk dompet dan hp disini Aku akan masukin di tas ini ya Ini dompet dan hp juga Oke, selanjutnya kita mau packing untuk perlengkapannya Selin Tapi aku letakkan dulu tas ini disini Lalu aku masukin semuanya perlengkapannya Selin yang akan dibutuhkannya nanti Oke, ini sudah selesai Nah, Chelsea juga packing bajunya Dia masukin mainan dan baju-bajunya dan hp-nya Oke, yang mau dapat pop it itu Itu bisa dapat dari tempat pos Jadi gampang banget kok dapetnya Chelsea udah mau selesai packing Dan ini dia tinggal masukin stylus pack Mainannya dan dua bajunya yang lain lagi Nah, kita ntar lagi mau pergi ke bandara Jadi kita harus buru-buru karena kita udah telat Oke, selanjutnya Cio juga packing baju-bajunya Dia masukin ipad dan juga hp-nya Oke, kita mau pergi ke bandara dulu Oke, kita udah sampai di bandara dan ini aku mau kasih paspor Ini Chelsea sama Cio tuh nunggu di tempat duduk Karena mereka capek Nah, aku mau kasih paspornya dulu Oke, ini kita udah kasih paspornya Dan setelah ini kita mau kasih koper kita disini Dan tas yang lainnya itu diperiksa terlebih dahulu Kita hampir terlambat Jadi kita disini mau buru-buru Aku letakkan disini agar tasnya itu diperiksa Tas Chelsea juga Dan tas aku yang satunya lagi juga Oke, selanjutnya kita mau diperiksa gitu Apakah kita mau bawa barang-barang yang berbahaya Oke, ini kita mau gendong Chelsea sama Cio Karena mereka tuh kecapekan Nah, udah deh kita langsung mau periksa dulu Agar semuanya aman Nah, disini kita masuk ke ruangan kayak gini Ini pertama Chelsea Dan kedua Cio Lalu Chris dan Celine Terakhir aku deh Oke, karena semuanya aman Jadi kita bisa deh masuk Kita ambil barangnya dulu Yang barusan diperiksa tadi Dan dicek itu aman Gak ada apa-apa Jadi kita langsung masuk ke ruangan disini Aku mau kasih tiketnya dulu Sebelum kita masuk ke pesawatnya Dan ini udah Kita udah boleh masuk Kita masukin semua tasnya ke dalam laci ini Lalu kita duduk deh Aku duduk sama Chelsea Sedangkan Chris duduk sama Cio Oke, karena aku haus dan lapar Jadi aku mau minum dan makan Disini aku ambil susu Dan Chelsea ambil jus jeruk Cio juga ngambil Dia ngambil susu Tapi kalau Chris itu dia gak minum Karena dia belum haus Tapi Chrisnya lapar Jadi dia pesan makanan Dan Cio itu gak mau makan Karena dia kenyang Jadi hanya kita bertiga Aku, Chelsea, dan Chris aja yang makan Sedangkan Cio nanti Karena katanya masih belum lapar Oke, disini kita mau makan dulu Lalu aku minum Chelsea juga minum Tadi dia udah makan Chris juga Dan Cio juga Tapi Cio nya gak makan Hanya minum aja Ini kita semua tidur Karena kita lelah Padahal entar lagi tuh Udah mau sampai Tapi kita tuh ketiduran Tapi nanti tenang aja Kok kita dibangunin Nah, karena udah sampai Kita langsung mau ambil barang-barang Dan langsung turun Oke, sampai jumpa di tempat kita Ini adalah tempat yang akan kita tempati dulu Oke, aku mau masukin semua baju-baju aku Di dalam lemari ini Baju aku dan Chris Tempatnya ini bagus banget Indah banget Jadi cocok banget buat liburan Oke, setelah semua Baju aku masukin Aku juga masukin kopernya Di dalam lemari Ini tempat skincare Laptop Aku mau keluarin juga Barang-barangnya yang ada di dalam Lalu aku susun Semuanya di meja Dan ini aku mau masukin di lemari Baju duyungnya Aku ambil dulu Tas, hp, dan dompet Ini tinggal satu lagi Skincernya aku mau taruh dulu Dan udah deh HP dan dompet yang di dalam Tadi juga aku keluarin Dan setelah itu Aku mau Susun juga Perlengkapannya Celin Yang ada di dalam Plus ini Ada bedak Ada buku Cerita Untuk anak-anak Lalu Pokoknya semua yang ada Di dalam Aku keluarin Dan aku susun Di dalam rak ini Chelsea dan Cio juga Mau Susun Semua baju-bajunya Dan letakkan di dalam Lemari Ini Ada Stylus pennya Dan ipad Lalu Cio juga Begitu HP ya Sama ipadnya Cio Dia pegang Karena dia mau susun Bajunya dulu Lalu dia masukin Kopernya Kedalam Lemari Dan ini Chelsea sama Cio Susun Ipad sama HPnya Di rak itu Nah ini Aku mau ganti Baju dulu Oke Karena kita semua Udah lapar Jadi kita mau Makan dulu Aku mau buat Makanan dulu Ini Aku mau Buat Roti Dicompur dengan Selai coklat Dan Blueberry Aku buat dua Untuk Chelsea Sama Cio Aku ambil dulu Blueberrynya Di dalam Kulkas Blueberrynya Segar banget Oke Ini aku Oleskan Selai coklatnya Di rotinya Lalu Aku ambil Blueberrynya Lalu aku Letakkan di atas Rotinya Dan udah Selesai Dan aku Panggil deh Chelsea Sama Cio Aku kasih Rotinya Sama mereka Karena aku Mau buat Minuman Untuk mereka Yaitu Susu Aku Ambil Dulu Susunya Di dalam Kulkas Dan Aku Tuangkan Di dalam Gelasnya Oke Udah Selesai Aku Tuangkan Aku Kasih Sama Chelsea Dan Cio Lanjut Aku Mau Buat Roti Dua Lagi Untuk Aku Dan Kris Topping Sama Seperti Chelsea Dan Cio Tapi Di bawah Blueberrynya Aku Kasih Keju Itu Kejunya Aku Letakkan Di atas Seles Coklatnya Lalu Aku Kasih Blueberrynya Udah deh Ini Aku mau Makan Sama Kris Tapi Sebelum Itu Aku Mau Buat Juga Makanan Untuk Celine Karena Dia Juga Udah Lapar Oh Iya Aku Lupa Aku Mau Buat Minuman Untuk Kris Susu Juga Oke Aku Akan Buat Makanan Untuk Celine Ini Aku Kasih Dulu Mangkuknya Lalu Buburnya Aku Buka Dulu Udah Jadi Oke Selanjutnya Kita Semua Makan Enak Banget Kita Semua Udah Nggak Laper Lagi Setelah Kita Makan Kita Juga Minum Susu Ini Kris Minum Dan Aku Juga Minum Oke Setelah Aku Minum Aku Mau Kasih Makan Celine Dan Kasih Minumnya Juga Setelah Aku Makan Aku Mau Merenang Dulu Di Pantai Itu Sama Chelsea Pakai Baju Duyung Aku Dan Chelsea Aja Yang Berenang Dulu Karena Kris Sama Cio Capek Celine Juga Nggak Ikut Jadi Aku Kasih Celine Sama Kris Aku Lepaskan Kacamata Aku Dan Aku Kasih Celine Sama Kris Karena Kita Mau Berenang Ini Kita Udah Di Pantainya Dan Indah Banget Pemandangannya Wah Pokoknya Enak Banget Disini Kita Berdua Senang Banget Oke Karena Aku Udah Lelah Aku Mau Duduk Dulu Disini Sambil Makan Es Buah Oke Sugiin aja Untuk Konten Kali Ini Bye Everyone